Assalamu'alaikum. Pernah kan, nama aku Daus, dan aku ini dari Banjarmasin. Dan aku ini seorang guru honorer bang, guru honorer. Jadi guru honor itu gak enak, soalnya gaji kita itu sedikit. Dan dibayarnya per jam, kayak rental PS. Bener bang, kayak rental PS. Dan untungnya yang kayak rental PS ini cuma gaji aku, bukan suasana kelas. Bayangin kalau suasana kelas aku kayak rental PS. Aku ngajar, jam pelajaran aku mau habis. Ada siswa mau nambah jam. Ada yang pesan indomie goreng. Dan untungnya gitu, dan untungnya gak ada gitu. Ketika nilainya jelek, alasannya itu stick. Stick gak bagus. Padahal yang gak bagus itu bukan stick, gurunya. Dan gaji aku sejam itu bang, 5 ribu loh. 5 ribu, sumpah, 5 ribu. Mau mesen kopi di tempat bas gamayal aja, harus ngajar 4 jam. 4 jam loh. Sumpah. 4 jam aku. Dan gara-gara itu aku tuh jadi iri. Sama pekerjaan-pekerjaan lain. Terutama sama micet. Yang open BO. Short time 3,5. Aku sejam 5 ribu. Sumpah. Padahal loh, kalau aku pikir-pikir nih. Pelayanan aku itu gak jauh beda sama yang open BO. Tiap ngajar aku itu selalu full service. Include BJ. Belajar jenaka. Dan selain iri sama yang open BO ya, aku tuh juga iri sama kuli bangunan bang. Karena untuk menjadi guru yang hebat, aku itu harus kuliah dulu bang. Sedangkan untuk jadi kuli bangunan yang hebat, gak perlu kuliah, gak perlu isuda. Cukup orang Jawa. Iya kan? Iya kan bang. Dan jujur sebenarnya aku tuh salut sama orang Jawa bang. Karena mereka ini jago-jago kan, jadi kuli gitu. Iya, jago-jago jadi kuli. Jangan-jangan gitu waktu kecil tuh kan sejak dalam kandungan, mereka ini udah dididik gitu. Biasanya kan kalau orang yang mau anaknya pintar, ketika dalam kandungan itu diperdengarkan musik klasik. Iya. Ini kalau orang Jawa diperdengarkannya, orang motong keramik. Neng. Gitu. Orang motong keramik. Dan jadi guru honor tuh aku sering banget bang, diremehkan oleh siswa. Mau aku tegur siswa itu, suka marah mereka. Pernah gitu, ketika di masjid kan, di masjid bang, di luar sekolah nih, ketemu siswa yang pakai baju bola. Sini ada gak bang yang baju bola ke masjid? Gak ada ya? Cuma di banjar berarti. Baju bola serius bang. Karena aku bingung ya, kenapa dia baju bola ke masjid. Yang dia contoh itu siapa? Padahal setahu aku nih, seorang Muhammad Salah, pas sepak bola top dunia, ke masjid gak pernah pakai baju Liverpool. Iya kan? Gak pernah. Muhammad Salah kalau ke masjid selalu pakai baju gamis, yang merek Nike. Nomor punggung 10. Tapi gak pakai sponsor, takutnya ada judi. Dan karena aku penasaran ya, kenapa siswa aku itu ke masjid pakai baju bola pernah aku tanya bang. Hei, kata aku bilang. Kamu kenapa ke masjid pakai baju bola? Aku lagi latihan pak ya. Hah? Latihan bola apa nih masjid? Latihan selebrasi. Segen dari aku, terima kasih. Tidak! Tidak! Terima kasih.